Chapter 1061 Ketika murid-murid dari Burning Flame Valley di tanah kosong melihat Xiao Yan menggosok jejak darah dari sudut mulutnya, terus berdiri tegak seperti tombak, dan memancarkan aura tajam saat dia melakukannya, semuanya menjadi terdiam. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Xiao Yan menanggung serangan sengit Wu Chen. Lima pertukaran telah berlalu. Di tangga, Tang Zhen menghembuskan napas lembut saat dia perlahan mengumumkan. Pada saat ini, matanya juga mengandung sedikit kejutan ketika mereka melihat Xiao Yan. Xiao Yan bisa bertahan selama lima pertukaran di tangan Wu Chen tanpa jatuh telah membuatnya merasa sedikit terkejut. Bagaimanapun, dia memahami Wu Chen dengan cukup baik. Bintang 8 Doozong pasti dianggap sebagai ahli tingkat atas di seluruh wilayah Central Plains. Tang Hu Loer di samping juga dengan lembut mengangguk. Matanya mengandung kilatan penasaran saat mereka menatap Xiao Yan. Pemuda yang sebaya dengannya ini sepertinya selalu mengejutkan orang lain. Tubuh Wu Chen juga dengan lembut melayang turun dari langit. Kakinya dengan keras menginjak tanah saat kekuatan agung melonjak. Dengan segera, lantai batu keras di bawah kakinya pecah menjadi sekumpulan bubuk. Setelah dengan lembut melambaikan lengan bajunya, Wu Chen menyipitkan matanya, dan dia menatap Xiao Yan dari jarak yang cukup dekat. Dia berkomentar dengan suara lemah, ini bukan Doozong skill yang buruk, dan itu sangat kuat. Namun, jarak di antara kekuatan kita terlalu besar. Sepertinya bahkan saya tidak akan berani menerima serangan ini dengan mudah. Hati Xiao Yan mengeluarkan tawa dingin di hadapan kata-kata Wu Chen. Keseriusan di wajahnya menjadi lebih padat. Terlepas dari betapa dia tidak menyukai Wu Chen, dia adalah bintang Doozong delapan. Jika Xiao Yan tidak secara serius mengancamnya, kemungkinan dia akan mengalami kesulitan bertahan selama 10 pertukaran. Selain itu, dia tidak dapat menggunakan 3 perubahan misterius api langit di tempat ini. Jika tidak, itu mungkin akan menjadi sesuatu yang bisa digunakan Wu Chen dan yang lainnya untuk melawannya. Pada saat itu, sepertinya apapun yang dia katakan tidak akan berguna. Langkah batu penghancur langit milik orang tua ini memiliki kekuatan ledakan yang sangat dahsyat. Namun, untungnya tidak secepat gerakan 3.000 petir. Masih ada 5 bursa tersisa. Sepertinya saya harus berusaha sekuat tenaga. Ekspresi Xiao Yan menjadi lebih serius. Beoki yang agung dan hijau giyok memenuhi seluruh tubuhnya. Dooki ini seperti nyala api saat melilitnya. Gelombang demi gelombang panas yang padat berulang kali dipancarkan dari Dooki. Namun, jika Anda hanya memiliki keterampilan ini, kemungkinan Anda tidak akan mampu bertahan dalam 5 pertukaran yang tersisa. Wu Chen tersenyum. Ekspresi sombong, yang sulit disembunyikan, hadir di matanya. Dia mengepalkan kedua tangannya dan api menyala di atasnya. Tangannya yang besar terkepal dan ruang sekitarnya membentuk sedikit distorsi. Suara Wu Chen baru saja terdengar ketika kakinya sekali lagi dengan keras menyerbu ke depan. Lantai batu di bawah kakinya hancur berantakan. Tubuhnya mengeluarkan suara, swash, dan dentuman sonic yang dalam. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Xiao Yan, yang berjarak 100 meter. Sosok merah melintas di dalam mata hitam gelap Xiao Yan. Wajahnya sedikit berubah, dan gerakan 3000 petir digunakan secara refleks. Tubuhnya juga buru-buru menarik beberapa langkah dalam prosesnya. Meninggal dunia, sosok merah tiba-tiba-tiba tepat saat Xiao Yan mundur. Sosok itu meraih pakaian Xiao Yan saat cahaya merah menyala-menyapu, merobek pakaiannya dan menyebabkan jejak darah muncul. Tubuh Xiao Yan bergegas kembali. Ekspresinya sedalam air saat dia melirik tangan telanjang Wu Chen. Ada lima jejak darah berwarna merah. Cerah di sana. Kelima bekas luka darah baru saja muncul ketika ditutupi oleh warna hitam pekat. Jelas, Xiao Yan terluka oleh tangan kapas murni yang Wu Chen. Refleksmu tidak buruk. Namun, Anda tidak akan seberuntung itu lain kali. Wu Chen secara acak membuang potongan kain itu. Dia melirik Xiao Yan, yang dengan cepat menarik diri, dan tertawa. Ekspresi Xiao Yan sedikit suram. Memang ada terlalu banyak celah antara bintang 8 Dozong dan bintang 1 Dozong. Jika dia tidak mengandalkan efek dari gerakan 3000 petir, kemungkinan Xiao Yan sudah terluka oleh Wu Chen. Namun demikian, itu jauh lebih baik jika dibandingkan dengan situasi yang hanya bisa melarikan diri untuk hidupnya ketika dia bertemu Fei Tian saat itu. Setidaknya, Xiao Yan masih bisa membalas sedikit meski dia tampak sedikit sengsara. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan aku akan benar-benar mengalami kesulitan bertahan tanpa menggunakan Angry Buddha Lotus Flame, kilatan cepat melintas di mata Xiao Yan sementara tubuhnya dengan cepat ditarik kembali. Kali ini, aku akan benar-benar mengakhiri ini. Mata Wu Chen dengan tenang memperhatikan Xiao Yan saat dia dengan cepat mundur. Kaki Wu Chen sekali lagi terangkat sebelum tiba-tiba turun. Sosok Xiao Yan yang cepat mundur tiba-tiba terhenti ketika kaki Wu Chen baru saja mendarat. Kakinya juga dengan keras menginjak tanah. Kekuatan yang kuat menghancurkan lantai batu yang keras menjadi bubuk. Dia mengayunkan lengan bajunya dan bubuk itu membentuk debu saat menyebar, menyebabkan pandangan seseorang menjadi sangat kabur. Debu yang menyebar tidak menyebabkan Wu Chen berhenti. Dia dengan dingin mengeluarkan tawa, trik sederhana, sebelum tubuhnya mengeluarkan suara desir saat bergegas ke depan. Sosok Wu Chen bergegas ke depan dan baru saja akan mengisi ke dalam debu yang meresap ketika sesosok muncul dari dalamnya. Setelah itu, kilau perak berkedip dan dia segera kabur. Kamu ingin melarikan diri. Meskipun sosok itu sangat cepat, itu masih segera ditemukan oleh Wu Chen. Setelah beberapa saat terkejut, tawa dingin keluar. Tubuh Wu Chen tiba-tiba berbalik dan muncul di depan sosok itu dalam waktu nafas. Setelah itu, tangan besar yang berisi cahaya api dengan kejam menghantam punggung Xiao Yan. Telapak tangan ini dengan kuat menghantam sosok itu. Kekuatannya yang besar dan kuat membuat Xiao Yan terbang. Segera, sosok itu jatuh ke tanah 100 meter jauhnya di tengah banyak teriakan kejutan. Tanah yang keras retak dan banyak retakan setebal lengan muncul. Cukup banyak sesepul burning flame valley memiliki sedikit perubahan dalam ekspresi mereka saat mereka berdiri di tangga. Tang Hu Loer menutupi mulut kecilnya. Dia tidak berharap Xiao Yan untuk mengungkapkan pembukaan sebesar itu kepada Wu Chen. Tubuh Xiao Yan, yang telah mendarat di tanah, terhuyung-huyung. Namun, Wu Chen hanya mengerutkan kening. Tubuhnya bergerak dan muncul di sampingnya. Setelah itu, dia meraih leher Xiao Yan dan perlahan mengangkatnya. Segera, suara samar terdengar, akui kekalahan. Jika aku yang dulu ingin membunuhmu, kamu pasti sudah kehilangan nyawamu. Kaki Xiao Yan mendarat di tanah setelah lehernya dicengkeram oleh Wu Chen. Wajah putih pucatnya, bagaimanapun, mengungkapkan senyuman aneh saat dia berkata dengan suara serak, sembilan pertukaran. Wu Chen kaget saat mendengar kata-kata ini dari Xiao Yan. Sebelum dia bisa pulih, Xiao Yan, yang lehernya dicengkeram olehnya, segera mengeluarkan, ledakan, dan meledak. Setelah itu, dia tiba-tiba menghilang. Adegan tiba-tiba menyebabkan sebagian besar orang yang hadir merasa tercengang. Bahkan Wu Chen, yang terlibat, terkejut sesaat. Setelah itu, dia tiba-tiba bereaksi terhadap situasi tersebut. Matanya langsung mendarat di tempat yang tertutup debu. Pada saat ini, debu, berangsur-angsur menipis. Sosok samar-samar perlahan keluar dari situ. Segera, wajah familiar yang memasang senyuman itu muncul di depan mata semua orang. Avatar spiritual Ekspresi Wu Chen berangsur-angsur menjadi suram. Sesaat kemudian, dia akhirnya meludahkan dua kata dari selasela giginya. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum saat melihat wajah suram Wu Chen. Orang tua ini telah ditipu olehnya. Orang tua itu telah menangkap avatar spiritual dan bersenang-senang mengalahkannya. Tang Zhen perlahan menganggup di tangga. Matanya mengandung kekaguman. Xiao Yan bisa menggunakan taktik ini untuk mengalihkan Wu Chen pergi. Jika avatar spiritual itu sedikit lebih kuat, kemungkinan Xiao Yan akan bisa mengatasi 10 pertukaran ini. Tang Hu Lo Er di samping juga menghela nafas lega. Dia segera meringkuk mulutnya dan tertawa, Xiao Yan ini benar-benar licik. Wu Chen sedang melihat Xiao Yan yang tersenyum dengan ekspresi suram di dalam medan pertempuran. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam dan berkata, Aku yang dulu memang telah meremehkanmu. Namun, Anda tidak perlu terlalu bahagia. Masih ada satu pertukaran terakhir. Kali ini, aku yang dulu pasti tidak akan menahan. Ekspresi kejam melintas di mata Wu Chen saat kata-katanya terdengar. Jelas, dia telah kehilangan banyak wajah karena hampir kehilangan tangan Xiao Yan kali ini. Cahaya merah cerah itu seperti nyala api pada saat ini karena berulang kali melonjak keluar dari tubuh Wu Chen. Pada akhirnya, bahkan rambut putihnya berubah menjadi warna merah menyala. Melihat dari kejauhan, dia tampak seperti dewa api yang turun. Dia dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Ekspresi Tang Zhen dan yang lainnya di tangga sedikit berubah ketika mereka melihat aura ini. Mereka semua sadar bahwa kali ini akan menjadi awal pertarungan yang serius. Namun, itu benar-benar tindakan pengganggu untuk menggunakan doll skill yang begitu kuat melawan seseorang dari generasi muda. Orang tua ini benar-benar menjadi tidak tahu malu akhir-akhir ini. Tang Zhen perlahan berkata, kemarahan dalam suaranya adalah sesuatu yang disadari semua orang yang hadir. Kepala lembah-lembah api yang terbakar ini benar-benar marah kali ini. Tetua kedua di samping membuka mulutnya, tetapi hanya bisa menutupnya lagi dalam menghadapi tekanan menakutkan yang menyebar di sekitar Tang Zhen. Dia juga tidak menyangka Wu Chen akan dipaksa oleh Xiao Yan untuk bertindak seperti ini. Wu Chen tidak merasakan amukan Tang Zhen. Pada saat ini, hatinya juga dipenuhi dengan amarah. Dia menderita kerugian di tangan Xiao Yan meskipun kekuatannya. Ini adalah sesuatu yang sulit dia terima. Apalagi, ini telah terjadi di depan begitu banyak orang. Energi alam di sekitar Wu Chen menjadi liar, kejam di bawah pengaruh api Dou Qi yang agung dan perkasa. Sesaat kemudian, banyak retakan seukuran lengan mulai menyebar di bawah kakinya ke segala arah dengan kakinya menjadi tengah. Segera setelah itu, jari kakinya tiba-tiba menekan. Bang! Suara keras dan jelas muncul. Tubuh Wu Chen berubah menjadi cahaya berapi-api yang ditembakkan seperti kilat. Dalam beberapa saat, dia muncul di atas kepala Xiao Yan. Wajah lamanya samar-samar memiliki ekspresi buas. Mendominasi Fire Demon Palm. Tangan besar itu tertutup cahaya merah menyilaukan. Setelah itu, itu disertai dengan momentum yang menakutkan saat itu menghantam dengan cepat ke arah Xiao Yan di bawah. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Pandangannya pada warna merah menyala yang memenuhi matanya. Senyuman dingin juga perlahan muncul di wajahnya. Dia mengangkat tangannya dan lengan bajunya jatuh. Setelah itu, teratai api tiga warna yang indah muncul di depan mata semua orang. Ekspresi Tang Zhen langsung berubah saat teratai api tiga warna muncul. Chapter 1062 Teratai api tiga warna diputar di atas telapak tangan Xiao Yan. Setiap kali berputar, ruang di sekitarnya akan membentuk banyak garis spasial hitam gelap yang menyebabkan hati seseorang terasa dingin. Munculnya teratai api memungkinkan semua orang merasakan dengan jelas energi alam yang tiba-tiba menjadi ganas dan liar. Selain itu, suhunya juga naik dengan cepat. Fenomena yang tidak biasa ini mengakibatkan ekspresi setiap orang berubah. Bahkan Tang Zhen mengungkapkan ekspresi kaget di matanya. Teratai api tiga warna yang aneh itu sepertinya menyembunyikan kekuatan penghancur yang menakutkan. Selain itu, kekuatan semacam ini adalah sesuatu yang dia rasa agak akrab. Ini adalah kekuatan api surgawi. Mata Tang Zhen menyusut saat dia berpikir di dalam hatinya. Di antara mereka yang mengalami perubahan ekspresi karena kemunculan teratai api termasuk orang yang terlibat dalam pertempuran, Wu Chen. Karena kedekatannya, dia adalah orang yang memiliki pemahaman terdalam tentang kekuatan destruktif yang terkandung di dalam teratai api. Di hadapan teratai api tiga warna yang indah, penatua ketiga dari Burning Flame Valley akhirnya mengungkapkan ekspresi tidak percaya untuk pertama kalinya. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Xiao Yan, seorang bintang douzong, akan dapat melepaskan kekuatan yang menakutkan ini, bahkan dia ditakuti, bahkan jika dia telah mematahkan kepalanya dalam prosesnya. Bagaimana ini mungkin? Cahaya dengan cepat melintas di mata Wu Chen. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengatupkan giginya dan ekspresi kejam muncul di matanya. Meskipun teratai api Xiao Yan menakutkan, palem api setan yang mendominasi juga tidak biasa. Tidak ada yang tahu siapa yang akan dikalahkan di tangan pihak lain. Wu Chen, iblis tua ini, yang telah berpengalaman dengan usia, tidak hanya tidak diguncang oleh teratai api tetapi malah membentuk niat bertarung yang lebih besar pada saat ini. Ini karena dia jelas mengerti bahwa dia mungkin masih menang jika dia maju, tetapi jika dia mundur, dia pasti akan kalah. Terlepas dari apakah ke-10 pertukaran telah tercapai, kecerobohan di pihaknya akan mengakibatkan dia menjadi sangat sengsara karena teratai api tiga warna yang indah ini. Kekejaman di mata Wu Chen menjadi lebih intens saat pikiran ini melintas di hatinya. Belki yang agung di tubuhnya mendesing saat cahaya merah melonjak di tangannya yang besar. Ada segel merah api misterius yang samar-samar ada di telapak tangannya. Cahaya yang menyilaukan menyebabkan cukup banyak orang di sekitarnya buru-buru menutup mata. Mendominasi telapak tangan iblis api, dunia yang membawa iblis api. Aura di dalam tubuh Wu Chen melonjak dengan teriakan nyaring. Tangannya membengkak seperti kilat. Dalam sekejap, ukurannya membengkak hingga 10 kaki. Melihat dari kejauhan, dia tampak seperti lampu yang memancarkan cahaya kuat. Setelah teriakan ini terdengar, segel merah misterius di telapak tangan Wu Chen juga membengkak. Energi liar dan kekerasan yang terkandung di dalamnya juga meningkat. Tetua ketiga telah menggunakan segel iblis api terkuat di pohon setan api yang mendominasi. Banyak tangisan terkejut terdengar dari tanah kosong saat mereka melihat tangan Wu Chen yang membengkak. Tidak ada yang menyangka bahwa tes ini, yang hanya akan berlangsung selama 10 pertukaran, akan berakhir menjadi pertarungan hidup dan mati ini. Mereka semua dengan jelas menyadari bahwa Wu Chen saat ini telah menggunakan semua kekuatan bintang 8 Dozongnya. Selain itu, orang kunci yang menyebabkan ini adalah bintang muda Dozong. Adegan ini menyebabkan cukup banyak orang merasa konyol. Jarak antara bintang 1 dan bintang 8 Dozong bukanlah sesuatu yang bisa diukur oleh barang biasa. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah saat cahaya merah menyala membumbung di atas. Kepalanya, dia benar-benar tidak menyukai Wu Chen. Dia sepertinya benar-benar berniat untuk tidak memberinya kesempatan selama tes pertukaran 10 ini. Bahkan jika dia harus menggunakan sebagian besar kekuatannya dalam kesempatan terakhir ini, Wu Chen masih tidak menunjukkan tanda-tanda ragu-ragu. Semua ini untuk mencegah Xiao Yan berhasil mendapatkan 3 perubahan misterius api langit itu. Serangan Wu Chen semuanya sangat berat selama beberapa pertukaran ini. Jika Xiao Yan tidak memiliki keterampilan apapun, kemungkinan nasibnya tidak akan baik. Ini adalah alasan utama mengapa Xiao Yan mengeraskan hatinya dan menggunakan teratai api 3 warna. Karena Anda tidak ingin saya memiliki waktu yang mudah, saya akan membuat Anda membayar harga untuk itu. Ekspresi ganas melintas di mata hitam pekat Xiao Yan. Tangannya tiba-tiba terayun dan teratai api 3 warna yang indah tiba-tiba ditembakkan. Wu Chen meraung marah saat teratai api melesat, mendominasi fire di Mengseal. Raungan baru saja terdengar ketika segel merah api misterius itu segera melonjak. Simbol itu jatuh dari tangan Wu Chen pada saat itu sebelum berubah menjadi cahaya yang mengejutkan. Bahkan ruang angkasa berguncang karena kekuatannya yang menakutkan saat itu meluncur ke bawah dengan cara seperti kilat. Cahaya dan teratai 3 warna itu melayang berdekatan. Dalam sekejap, keduanya bertabrakan antara Wu Chen dan Xiao Yan seperti meteorit. Mereka mengandung kekuatan yang menakutkan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh tempat menjadi sunyi saat keduanya bertabrakan. Ekspresi wajah semua orang yang tak terhitung jumlahnya sepertinya terhenti saat ini. Bang, keheningan yang tidak biasa semacam ini hanya berlangsung selama beberapa saat. Setelah itu, badai energi yang menakutkan bahkan seorang elit Dozong langsung muncul di tempat keduanya bertabrakan. Bro, badai energi baru saja muncul ketika ekor energi yang berputar cepat dengan keras berayun ke tubuh Xiao Yan dan Wu Hao. Segera, keduanya tampak menerima pukulan berat saat mereka mengeluarkan seteguk darah segar. Tubuh mereka tampak seperti layang-layang dengan talunya dipotong saat mereka terbang mundur. Mereka mendarat dengan berat, menggosok dan membuat bekas luka sepanjang 100 meter di tanah. Baru kemudian, apakah mereka perlahan berhenti? Setelah keduanya dikirim terbang, badai energi yang menakutkan mulai meningkat intensitasnya. Api melonjak di dalamnya. Hal ini tidak hanya menyebabkan suhu tempat ini naik, tetapi juga membangkitkan energi, menjadikannya liar dan ganas. Tidak ada yang berani secara acak menyerap energi ini ke dalam tubuh seseorang saat ini. Badai energi yang sangat besar itu berukuran lebih dari seribu kaki. Itu tampak seperti badai yang menyebar di langit. Tekanan ganas dan keras yang turun dari badai menyebabkan ekspresi dari mereka yang hadir tanpa sadar berubah. Pada saat ini, ruang kosong di luar aula telah benar-benar hancur. Gelombang demi gelombang serangan energi terus menyebar dari badai. Bahkan beberapa pohon besar di hutan yang jauh patah setelah terkena kekuatan tersebut. Semua sesepuh dari burning flame valley di depan aula besar, termasuk tetua kedua, menghirup udara dingin yang dalam. Mereka bisa merasakan bahwa jika mereka diseret ke dalam badai energi yang menakutkan di langit, kemungkinan mereka setidaknya akan menderita luka serius bahkan jika mereka tidak mati. Wajah Tangzen tegas. Tidak ada yang mengharapkan hal-hal berubah menjadi keadaan ini. Ini hanyalah ujian, tetapi hal-hal yang diciptakan tampak seolah-olah seseorang berusaha untuk menghancurkan seluruh burning flame valley. Jika saya tidak mengurus kekacauan ini, kemungkinan burning flame valley akan berubah menjadi kekacauan oleh hal ini. Tangzen hanya bisa menghela. Nafas perlahan setelah terdiam sesaat. Dia melirik ke penatua kedua di sampingnya. Tetua kedua bergetar karena pandangan Tangzen. Wajahnya segera ditutupi dengan senyum pahit. Dia tahu bahwa masalah hari ini benar-benar membuat marah Tangzen. Namun, sebagai penatua, dia perlu melangkah maju dan mengurus masalah ini. Bagaimanapun, tiga perubahan misterius api langit bukanlah hal yang biasa. Tangzen mengabaikan senyum pahit di wajah penatua kedua. Kakinya perlahan melangkah ke depan. Ruang menjadi terdistorsi dan tubuhnya tampak telah langsung berteleportasi di depan badal energi yang sangat besar di langit. Jarinya dengan lembut memotong ruang kosong di depannya dan garis spasial yang sangat besar muncul. Setelah itu, tangannya dimasukkan ke dalam garis spasial sebelum tiba-tiba menariknya terpisah. Dengan tindakan menarik ini, sebuah retakan, berukuran lebih dari seratus kaki, segera terbentuk di angkasa. Garis retakan itu mengandung kegelapan tak berujung, yang menyebabkan seseorang merasa takut. Merobek ruang, kemampuan yang menggetarkan jiwa ini sepertinya adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh ahli utama di kelas Dozun. Pergilah. Tangan Tang Zen menghadapi badai energi yang sangat besar dari jarak yang sangat jauh. Dia tiba-tiba mengepalkannya. Setelah itu, badai energi yang berputar cepat secara bertahap berhenti. Akhirnya, itu didorong dengan keras sebelum dilemparkan ke garis retakan hitam gelap. Badai energi baru saja dilemparkan ke garis spasial saat itu dengan cepat diperbaiki. Dalam sekejap, itu benar-benar lenyap. Badai energi menakutkan yang mengamuk di tempat itu menghilang bersamanya. Banyak murid di sekitarnya dari Burning Flame Valley akhirnya menghela nafas lega setelah melihat benda menakutkan itu menghilang. Mereka segera menyekak keringat dingin di wajah mereka. Jika Tang Zen tidak ikut campur hari ini, kemungkinan tempat ini akan berubah menjadi reruntuhan. Tang Zen menghembuskan nafas setelah menghabiskan badai energi. Dia mengembalikan tangannya yang agak gemetar ke bawah lengan bajunya. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang mendominasi api Demon Palm. Tidak mungkin itu menciptakan badai energi yang menakutkan. Kalau begitu, sepertinya badai kali ini dipicu oleh teratai api misterius. Xiao Yan ini memang bukan orang biasa. Dia bisa membuat api surgawi melepaskan kekuatan seperti itu. Lembah api terbakar saya telah mengendalikan sembilan naga api petir selama bertahun-tahun, tetapi kami tidak dapat mencapai tahap seperti itu. Doca ini benar-benar luar biasa. Tang Zen menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dia tanpa sadar menghargai bakat seperti itu. Namun, setelah dipikir-pikir, Xiao Yan sepertinya sudah memiliki seorang guru agar dia bisa mencapai level seperti itu. Segera, kekecewaan melintas di matanya. Mata Tang Zen menyapu di bawahnya saat dia berdiri di langit. Setelah itu, mereka berhenti di tempat Xiao Yan dan Wu Chen mendarat. Pada saat ini, mereka berdua berjuang sejenak sebelum berdiri dengan susah payah. Mereka saling memandang dari kejauhan. Ada beberapa provokasi dalam tatapan mereka. Sepuluh pertukaran sudah berakhir. Wu Chen, kamu telah kalah. Tang Zen perlahan turun dari langit dan berbicara dengan suara samar. Wu Chen yang tampak sengsara terkejut saat mendengar suara Tang Zen. Segera, dia menggertakkan giginya dengan enggan. Dia tidak menyangka akan kalah dari generasi yang lebih muda, hasil yang sama sekali tidak terduga. Meskipun dia tidak puas, hatinya tanpa sadar membentuk rasa dingin ketika dia mengingat badai energi yang menakutkan dari sebelumnya. Jika dia terseret ke dalamnya, kemungkinan besar dia akan, paling tidak, berakhir dengan luka serius. Xiao Yan menyeka bekas darah dari sudut mulutnya. Ekspresinya samar-samar mengandung. Pucat. Namun, ada panas yang lebih besar darinya. Saat itu, teratai api tiga warna tidak dapat melakukan apapun pada bintang Dozong 8. Sekarang, bagaimanapun, itu sudah cukup kuat untuk melakukan beberapa kerusakan. Dengan kata lain, dia memiliki metode lain untuk menghadapi seorang ahli tingkat ini di masa depan. Mata Tang Zhen beralih ke Xiao Yan. Dia sedikit tersenyum dan suaranya menjadi sedikit lebih ramah. Karena Wu Chen telah kalah, menurut aturan, tiga perubahan misterius api langit seharusnya menjadi milikmu. Selamat. Chapter 1063 Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya setelah mendengar kata-kata Tang Zhen. Sukacita yang sulit disembunyikan muncul di wajahnya. Dia menangkupkan tangan padanya dan dengan sungguh-sungguh berkata, Terima kasih kepala lembah Tang. Tang Zhen melambaikan tangannya dan menjawab, Kamu mengandalkan kemampuanmu sendiri. Aku yang dulu hanya memberikan sedikit bantuan kali ini. Tes 10 pertukaran kali ini adalah sesuatu yang Xiao Yan andalkan pada kemampuannya sendiri untuk lulus. Sejujurnya, dia hanya memberikan sedikit bantuan. Kepala lembah Tang terlalu sopan. Jika bukan karena Anda, kemungkinan tes ini tidak akan ada. Xiao Yan menyeringai. Dia memiliki kesan yang baik tentang Tang Zhen. Orang ini memiliki kekuatan yang tak terduga, Tetapi dia tidak memiliki sikap menyendiri yang dimiliki oleh seorang elit Dozun. Dia bisa dianggap jauh lebih mudah didekati dibandingkan dengan Lei Zunze dari pavilion petir angin. Tang Zhen tersenyum, tetapi tidak berdebat dengan Xiao Yan tentang topik ini. Dia menoleh dan melihat ke elder kedua di depan aula. Dengan suara acuh tak acuh, dia bertanya, Tetua kedua, Xiao Yan dapat dianggap telah berhasil lulus ujian ini. Apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan tentang ini? Tetua kedua tertawa pahit setelah mendengar ini. Dia segera menghela nafas dan mengangguk. Karena Xiao Yan telah lulus ujian sesuai dengan kesepakatan, Aku yang dulu secara alami tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Kami akan mendengarkan keputusan kepala lembah. Wajah Tang Zhen menjadi sedikit lebih hangat setelah melihat bahwa tetua kedua ini tidak mengatakan apa-apa lagi. Matanya melihat sekelilingnya saat dia memerintahkan, setiap orang harus bubar. Banyak murid burning flame valley di sekitar buru-buru mengakuinya setelah mendengar Tang Zhen berbicara. Setelah itu, mereka menarik tatapan aneh yang ditembakkan ke tubuh Xiao Yan. Semuanya perlahan pergi sambil mengobrol satu sama lain. Banyak seruan yang secara samar-samar dikirimkan dari jarak yang sangat jauh ketika mereka melakukannya. Jelas, penampilan Xiao Yan hari ini sangat mengejutkan mereka. Wu Zhen berdiri di tanah kosong yang berantakan. Ekspresinya sedikit tidak stabil. Sesaat kemudian, dia hanya bisa mengayunkan lengan bajunya dengan enggan, menatap Xiao Yan dengan kejam, dan berhenti terlibat dalam masalah ini. Mata Tang Zhen tertuju pada Xiao Yan setelah melihat bahwa tidak ada keberatan. Dia tersenyum dan berkata, Ikuti saya, dia berbalik dan memimpin jalan ke wilayah lembah yang dalam setelah menginstruksikannya. Tang Huo Er segera mengikuti. Di belakang mereka, Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum buru-buru menyusul. Tiga perubahan misterius api langit adalah teknik rahasia tingkat atas dari burning flame valley. Oleh karena itu, biasanya disimpan di Do Technique Hall di dalam lembah, Tang Huo Er dan Xiao Yan mengikuti di belakang Tang Zhen. Dia memberi tahu Xiao Yan sambil tersenyum saat mereka berjalan. Xiao Yan tersenyum dan menganggup ke Tang Huo Er. Hi, Xiao Yan, apa lotus api yang kamu gunakan tadi di kelas Do Technique? Mengapa kekuatannya begitu menakutkan? Tang Huo Er sedikit tidak sabar setelah melihat Xiao Yan tidak ingin berbicara lebih banyak. Dia, membuang waktu sejenak sebelum akhirnya bertanya. Tang Zhen, yang sedang berjalan di depan, juga mendengarkan ketika pertanyaan Tang Huo Er diajukan. Xiao Yan tersenyum. Dia dengan santai menjawab, Teratai api itu adalah sesuatu yang saya ciptakan menggunakan api surgawi. Oleh karena itu, ini cukup kuat. Namun, benda ini terlalu melelahkan untuk digunakan. Angry Buddha Lotus Flame adalah kartu truth Xiao Yan. Saat itu, dia mengandalkan kepalanya yang berdarah panas dan sedikit keberuntungan untuk menciptakan Angry Buddha Lotus Flame ini. Setelah bertahun-tahun mengalami kesempurnaan, kekuatan Angry Buddha Lotus Flame tidak diragukan lagi menjadi lebih mengesankan. Selain itu, efek yang diraihnya adalah hal-hal yang tidak bisa ditandingi oleh teknik dou lainnya Xiao Yan. Karenanya, Xiao Yan tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak tentang hal itu kepada orang luar. Meskipun dia memiliki kesan yang baik tentang Tang Huo Er dan Tang Zen, masalah Angry Buddha Lotus Flame memiliki terlalu banyak implikasi. Oleh karena itu, tidak mungkin baginya untuk dengan mudah mengungkapkannya kepada orang lain. Tang Huo Er mungkin sedikit tidak puas dengan jawaban Xiao Yan, tapi dia tidak bodoh. Segera, dia berhenti mengajukan lebih banyak pertanyaan. Setelah mengeluarkan tawa yang indah, dia mengubah topik percakapan. Xiao Yan mengobrol dengan Tang Huo Er selama perjalanan. Jalur pecahan batu telah memendek saat mereka berbicara. Xiao Yan mengangkat kepalanya ketika dia merasakan Tang Zen di depan tiba-tiba berhenti. Saat ini, ada sebuah bangunan di hutan hijau subur di ujung jalur pecahan batu ini. Ada tiga kata besar yang samar-samar terlihat di gedung, Dou Technique Hall. Tempat ini adalah balai teknik Dou Burning Flame Valley kami. Biasanya, orang dilarang memasukinya, Tang Huo Er menjelaskan kepada Xiao Yan. Xiao Yan sedikit memiringkan kepalanya. Matanya menyapu hutan di sekitar tanpa ada yang menyadarinya. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa tempat ini memiliki aura tersembunyi. Jelas, mereka seharusnya menjadi penjaga di Dou Technique Hall. Ikuti aku, tiga perubahan misterius api langit adalah teknik rahasia tingkat atas dari Burning Flame Valley saya. Oleh karena itu, hanya di tempat ini seseorang akan mendapatkan warisan yang paling sempurna. Tang Zen melambaikan tangannya ke Xiao Yan. Setelah itu, dia masuk ke aula yang sangat besar itu. Xiao Yan dengan cepat mengikuti. Tiga sosok melompat turun dari atas gedung ketika kelompok Xiao Yan berhenti di depan Dou Technique Hall. Setelah itu, mereka berubah menjadi tiga sesepuh berjubah merah yang membungku ke Tang Zen. Sesepuh, tolong buka Dou Technique Hall. Tang Zen melambaikan tangannya dan dengan samar meminta mereka. Ketiga sesepuh, yang ditutupi oleh aura agung, menyapu pandangan mereka ke Xiao Yan saat mereka mendengar ini. Setelah itu, tangan mereka membentuk segel misterius pada saat bersamaan. Banyak cahaya merah menyala keluar dari tangan mereka dan melesat ke pintu yang tertutup rapat. Permukaan pintu besar itu segera membentuk banyak riak tajam setelah sinar merah mendarat di atasnya. Baru kemudian aula besar itu mengeluarkan suara berderit saat perlahan terbuka. Tang Zen memimpin dan melangkah masuk setelah melihat pintu terbuka. Xiao Yan dan Tang Hu O'er segera menyusul. Lingkungan menjadi jauh lebih redup setelah mereka memasuki aula. Deretan demi deretan rak-rak tinggi yang tertata rapi terlihat di mata mereka. Rak kayu itu diisi dengan banyak gulungan dengan berbagai warna. Namun, Tang Zen tidak tinggal lama di tempat ini. Sebaliknya, dia berjalan menaiki tangga. Aula ini memiliki total tiga lantai. Kelompok Xiao Yan naik ke lantai tiga sebelum mereka berhenti. Lantai ketiga aula do teknik tidak terlalu besar ukurannya. Sekilas, itu tampak kosong. Empat sudut lantai ini diselimuti oleh cahaya yang pekat. Ruang di luar cahaya ini terdistorsi. Jelas, semua hal di tempat ini memiliki perlindungan khusus tambahan yang ditambahkan ke dalamnya. Jangan sembarangan menyentuh benda-benda di sini. Jika tidak, akan ada masalah. Tang Zen mengingatkan Xiao Yan sebelum berjalan ke tengah tingkat ini. Ada cahaya merah tertinggal di sana. Sepuluh jari Tang Zen dengan cepat menekan cahaya itu dan secara bertahap menghilang. Akhirnya, itu mengungkapkan bola kristal berwarna merah seukuran kepala. Bola kristal digantung di udara. Itu benar-benar berwarna merah. Sekilas, orang bisa melihat bahwa kristal itu dipenuhi dengan segel misterius yang tak terhitung jumlahnya yang memberikan penampilan yang sangat misterius. Ini adalah kristal warisan burning flame vali milikku. Tidak hanya metode pelatihan lengkap dari tiga perubahan misterius api langit di dalamnya, tetapi juga beberapa peningkatan dan pengalaman kepala lembah api yang terbakar selama beberapa generasi. Tang Zen berbicara dengan senyum tipis. Ekspresi panas segera melonjak ke mata Xiao Yan saat mendengar ini. Ini telah melebihi harapannya. Dia awalnya berpikir bahwa Tang Zen hanya akan memberinya gulungan tiga perubahan misterius api langit lengkap. Namun, dia tidak berharap Tang Zen mengizinkannya menerima warisan teknik rahasia semacam ini. Dengan demikian, dia tidak hanya akan dapat dengan cepat memahami versi lengkap dari tiga perubahan misterius api langit, tetapi dia juga akan memiliki pengalaman para pendahulu dari burning flame vali selama beberapa generasi. Di masa depan, dia bahkan mungkin bisa mengandalkan kemampuannya untuk membuat tiga perubahan misterius api langit ini menjadi lebih kuat. Terima kasih banyak. Xiao Yan menghirup nafas, menangkupkan tangannya ke Tang Zen, dan berbicara dengan cara yang serius. Anda telah menyelamatkan hidup Woer. Ini bisa dianggap sebagai hadiah kecil dari diriku yang dulu. Bagaimanapun, aku yang dulu hanya memiliki satu anak perempuan, Tang Zen melambaikan tangannya saat dia berkata, Baiklah, tempatkan jiwamu ke dalamnya dan kamu akan bisa mendapatkan warisan tiga perubahan misterius api langit yang paling lengkap. Namun, tempat ini adalah tanah terlarang di burning flame vali saya. Oleh karena itu, aku yang dulu akan tetap berjaga di sini. Xiao Yan tidak keberatan. Aula Teknik Dou adalah tempat yang sangat penting untuk vaksi manapun. Tang Zen telah membantunya dengan mengizinkannya memasuki tempat ini. Xiao Yan perlahan berjalan ke depan. Dia menghela nafas lembut dan dengan lembut meletakkan kedua tangannya di atas bola kristal merah menyala. Setelah itu, dia secara bertahap menutup matanya. Kekuatan spiritualnya melonjak darinya dan dimasukkan ke dalam bola kristal. Kekuatan spiritual baru saja memasuki bola kristal saat tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Ledakan gemuruh dipancarkan di dalam kepalanya. Sejumlah besar informasi terus melonjak ke kepala Xiao Yan seperti air pasang. Informasi ini begitu besar sehingga Xiao Yan merasa kepalanya menjadi sedikit terpesona meskipun kemampuannya. Namun, Xiao Yan, yang matanya tertutup, tidak memperhatikan warna merah yang sangat cerah yang dipancarkan dari bola kristal saat kekuatan spiritualnya memasukinya. Intensitas cahaya menyebabkan seluruh do teknik Hall secara samar-samar memancarkan cahaya merah menyala. Tang Zen dan Tang Huo Er, yang berada di samping Xiao Yan, menjadi tercengang karena perubahan ini. Sesaat kemudian, mereka saling berhadapan dan menghirup udara sejuk. Yang disebut bola kristal warisan ini juga memiliki semacam efek pengujian saat mentransfer teknik rahasia. Seseorang dengan bakat luar biasa untuk mempraktikan teknik rahasia ini akan dapat menyebabkan bola kristal memancarkan cahaya. Saat itu, Tang Huo Er juga menyebabkan perubahan ini. Namun, jika dibandingkan dengan cahaya yang diciptakan Xiao Yan, itu seperti perbedaan antara kunang-kunang dan bulan yang cerah. Pantas, Tang Huo Er tertegung sejenak sebelum dia tiba-tiba bergumam. Dia baru saja mengingat Xiao Yan mengatakan kepadanya bahwa dia merasa bahwa tiga perubahan misterius api langit sangat cocok untuknya. Saat itu, dia mengira dia telah secara acak mengucapkan kata-kata itu. Namun, melihatnya sekarang, tiga perubahan misterius api langit ini memang tampak seperti dibuat khusus untuknya. Ekspresi terkejut di mata Tang Zeng juga perlahan menghilang. Ekspresi penyesalan menggantikannya. Uff, jika orang ini adalah murid dari Burning Flame Valley saya, kemungkinan Burning Flame Valley saya akan menghasilkan individu lain yang mengejutkan seperti leluhur api terbakar saat itu. Chapter 1064 Leluhur api terbakar, Tang Huo Er di sampingnya sedikit terkejut ketika dia mendengar Tang Zeng bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia bertanya dengan beberapa ketidakpastian. Tang Zeng tersenyum pada ketidakpastian Tang Huo Er. Dia melirik Xiao Yan, yang tenggelam jauh ke dalam dunia warisan bola kristal. Setelah itu, dia meletakkan kedua tangannya di belakangnya dan melihat ke langit-langit Aula. Ekspresi hormat terungkap di matanya. Burning Flame Ancestor adalah pendiri Burning Flame Valley kami. Namun, karena banyaknya waktu yang telah berlalu, banyak orang telah melupakan ahli puncak yang pernah mengguncang seluruh benua. Tang Huo Er tanpa sadar mendecahkan lidahnya saat mendengar ini. Itu juga pertama kalinya dia mendengar tentang apa yang disebut leluhur api terbakar ini. Tampaknya celah waktu memang sangat besar. Apakah leluhur api terbakar sangat kuat? Tang Huo Er bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia sepertinya sangat tertarik dengan sosok legendaris ini. Dia lebih dari kuat menurut apa yang saya tahu, ada lima ahli utama di benua Doki selama era itu. Kelima orang ini mewakili kekuatan puncak benua Doki. Leluhur api pembakaran adalah salah satunya. Mereka berlima memiliki kekuatan misterius dan besar. Dikabarkan bahwa mereka hanya selangkah lagi dari kelas Doki yang legendaris, Tang Zen perlahan berkata. Suaranya mengandung kekaguman terhadap para ahli pada masa itu. Doki. Ekspresi terkejut muncul di wajah cantik Tang Huo Er. Judil ini tidak membutuhkan dekorasi apapun. Itu sendiri memiliki tekanan yang tak terbatas, menyebabkan semua orang berubah menjadi semut kecil dalam menghadapi istilah ini. Siapa empat ahli terakhir yang tersisa? Tang Zen mengungkapkan ekspresi merenung. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menjawab, karena sudah lama sekali, saya tidak dapat mengingat dengan jelas nama persis dari keempat orang lainnya. Namun, saya sadar bahwa tiga di antara mereka milik tiga vaksi besar lainnya, Clan Gu, Hall of Souls, dan Piltower. Semua dari mereka saat ini adalah vaksi tingkat puncak yang sebenarnya, wajah Tang Huo Er terkejut. Segera, dia bertanya dengan cara yang aneh, bagaimana dengan orang lain? Dari vaksi mana dia? Mungkinkah itu sekte bunga atau sekte langit yang mendalam? Tang Zen perlahan menggelengkan kepalanya. Ada juga beberapa ketidakpastian di antara alisnya saat dia menjawab, orang ini sepertinya bukan anggota vaksi teratas di Central Plains hari ini. Namun, saya masih memiliki ingatan yang jelas tentang namanya karena, menurut catatan di buku leluhur, ahli ini dan leluhur api terbakar memiliki hubungan yang cukup baik. Dikabarkan bahwa tiga perubahan misterius api langit ini telah dibuat olehnya. Tiga perubahan misterius api langit diciptakan oleh ahli itu. Mulut kecil Tang Huo Er segera melebar karena terkejut saat mendengar ini. Wajahnya, dipenuhi dengan keterkejutan. Jelas, dia sepertinya berada dalam kondisi tidak percaya. Buku leluhur mencatatnya seperti ini. Karena itu terlalu lama, sulit untuk menentukan apakah itu benar atau salah, Tang Zen mengangguk saat dia menjawab, siapa nama ahli misterius dan terakhir ini? Tang Huo Er menjadi lebih penasaran saat dia buru-buru bertanya. Tang Zen membelai jenggotnya. Dia berpikir sejenak sebelum berkata dengan tidak yakin, dia sepertinya dipanggil Xiao Suan. Uh, sudah bertahun-tahun sejak saya membaca buku-buku leluhur itu. Saya tidak bisa mengingat namanya terlalu jelas. Selama era itu, Burning Flame Valley tidak lebih lemah dari faksi puncak seperti, Hall of Souls. Sayangnya, tidak ada orang seperti leluhur yang muncul di Burning Flame Valley setelah itu. Oleh karena itu, reputasinya telah menjadi jauh lebih rendah dari faksi-faksi seperti, Hall of Souls. Tang Zen menghela nafas ketika dia selesai berbicara. Xiao Suan, Tang Huo Er menggumamkan kata-kata di mulutnya. Tiba-tiba, dia diam-diam melirik Xiao Yan, yang matanya tertutup di sampingnya. Dia tersenyum dan berkata, nama belakang Xiao Yan juga Xiao. Mungkinkah dia berhubungan dengan tetua Xiao Suan ini? Tang Zen kaget saat mendengar ini. Dia segera tertawa terbahak-bahak, ada banyak orang di dunia ini yang memiliki nama keluarga Xiao seperti bulu pada sapi. Berdasarkan apa yang Anda katakan, bukankah itu berarti bahwa semua orang ini berhubungan dengan Xiao yang lebih tua ini? Tang Huo Er menjulurkan lidahnya. Dia hanya berbicara secara acak. Tentu, dia tidak akan terlalu serius. Namun, bukankah kamu melebih-lebihkan Xiao Yan dengan membandingkannya dengan leluhur api pembakaran dari lembah api terbakar kita? Meskipun Tang Huo Er memiliki kesan yang cukup baik tentang Xiao Yan, hatinya masih merasa ada terlalu banyak celah antara Xiao Yan dan ahli dari era itu. Keke, jangan meremehkan dia. Saya merasa bahwa Xiao Yan ini bukanlah orang yang sederhana. Saya tidak memiliki apa-apa selain pujian untuk lotus api-api surgawi miliknya. Selain itu, dia baru berusia sekitar 20 tahun, namun dia memiliki banyak prestasi dalam hal alkimia dan doki. Bakat seperti itu adalah sesuatu yang bahkan kamu jauh lebih rendah dari, mata Tang Zen menoleh ke Xiao Yan, yang matanya tertutup. Penyesalan di matanya sekali lagi melonjak saat dia menghela nafas. Tang Huo Er mengangkat mulut kecilnya. Meskipun dia sedikit tidak puas, kebenarannya memang seperti yang dia saksikan. Oleh karena itu, dia hanya bisa bergumam pelan. Jika ini sebelum Xiao Yan bertukar pukulan dengan Wu Chen, dia akan dengan percaya diri bertarung dengannya. Namun, setelah melihat teratai api itu, dia benar-benar kehilangan niatnya karena dia tahu bahwa dia pasti akan mati di hadapan teratai api itu. Orang muda yang berbakat bukanlah seseorang dari burning flame valley saya. Bagaimana itu tidak menyebabkan seseorang merasa menyesal. Tang Zen menghela nafas panjang dan berhenti mengatakan apapun. Dia melambaikan lengan bajunya dan meniup debu di tanah. Setelah itu, dia duduk bersila dan berencana menunggu di tempat ini sampai Xiao Yan terbangun. Tang Hu Lo Er hanya bisa duduk dan menemaninya ketika dia melihatnya. Sehari telah berlalu setelah mereka berdua duduk. Tubuh Xiao Yan tetap diam seperti patung sepanjang hari tanpa melakukan gerakan sedikit pun. Jika pernafasannya tidak tetap konsisten, kemungkinan bahkan Tang Zen akan mengira bahwa beberapa kecelakaan telah terjadi selama warisan. Bola kristal merah menyala terus memancarkan cahaya merah terang di aula yang luas, menerangi aula sampai tampak seperti siang hari di dalam. Xiao Yan masih bertahan dengan kedua tangannya terulur di samping bola kristal. Namun, kulitnya juga tampak mengeluarkan cahaya merah samar. Pada saat ini, menyebabkannya tampak sangat misterius. Kenapa dia masih belum selesai? Dulu, warisan saya hanya bertahan satu jam. Tang Hu Lo Er menopang pipinya dengan tangannya sambil melihat Xiao Yan yang tidak bergerak. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulut untuk bertanya. Saat itu, kamu malas dan tidak menyerap semua pengalaman dan peningkatan leluhur dalam bola kristal, namun Xiao Yan telah memilih untuk menyerap semuanya, Tang Zen dengan samar menjelaskan. Setelah aku mencerna semua pengalaman yang telah aku serap, aku masih bisa terus menyerap, Tang Hu Lo Er menjulurkan lidahnya dan tertawa. Uh, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa denganmu. Bakatmu juga luar biasa. Jika Anda sedikit lebih serius, posisi kepala lembah-lembah api yang terbakar pasti akan menjadi milik Anda di masa depan. Selain itu, dengan kekuatan yang cukup, bahkan orang-orang tua yang tidak kamu sukai tidak akan bisa mengomelimu, Tang Zen menggelengkan kepalanya dan menggoda tanpa daya. Ayei-aye, Tang Hu Lo Er buru-buru mengangguk, tampaknya takut Tang Zen akan terus mengomel. Cee, Tang Zen bahkan lebih tidak berdaya saat melihat ini. Dia menggelengkan kepalanya sebelum ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menoleh ke bola kristal dan melihat cahaya merah menghilang dengan cepat. Sekarang, tubuh Xiao Yan tertutup cahaya merah. Sesaat kemudian, kedua matanya bergetar dan perlahan terbuka. Apakah dia sudah bangun? Tang Zen buru-buru berdiri, tersenyum, dan bertanya kapan dia melihat Xiao Yan membuka matanya. Tubuh Xiao Yan tetap diam di tempat yang sama. Sepertinya dia mengatur sejumlah besar informasi di dalam kepalanya. Ini berlanjut sesaat sebelum seluruh tubuhnya menggigil. Kekuatan hidup melonjak ke matanya yang tumpul. Tatapannya beralih ke Tang Zen saat dia menyeringai dan mengangguk. Segera, dia menangkupkan kedua tangannya dan dengan hormat berkata, Kepala Lembah Tang, terima kasih atas hadiah dermawanmu. Xiao Yan jelas sadar bahwa dia diuntungkan dengan menerima warisan seperti itu. Selain itu, hubungannya dengan Tang Zen dianggap tidak terlalu baik. Namun, hal-hal yang telah dilakukan Tang Zen untuknya memang layak mendapatkan ucapan terima kasih resmi ini. Tang Zen hanya melambaikan tangannya secara acak di hadapan terima kasih Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, Metode pelatihan lengkap dari tiga perubahan misterius api langit harus sepenuhnya ada di kepala Anda, kan? Xiao Yan menyeringai dan mengangguk. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan metode pelatihan misterius segera muncul di dalamnya. Ini adalah versi lengkap dari tiga perubahan misterius api langit. Ini tidak hanya mencakup perubahan pertama tetapi metode pelatihan perubahan kedua dan ketiga. Saya akhirnya mendapatkannya. Hati Xiao Yan juga sangat bersemangat. Dengan tiga perubahan misterius api langit ini, kekuatan bertarungnya akan meningkat dengan cepat. Tiga perubahan misterius api langit mungkin bisa membuatmu meningkatkan kekuatan bertarungmu secara signifikan untuk waktu yang singkat. Namun, energi yang Anda peroleh akan sangat liar dan keras. Anda harus berhati-hati saat mengendalikannya. Tang Zen mengingatkan, Xiao Yan mengangguk, ini adalah sesuatu yang sudah dia sadari. Bagaimanapun, dia telah mempraktikkan perubahan pertama dari tiga perubahan misterius api langit selama bertahun-tahun. Dia sudah bisa mengendalikan energi yang diciptakannya dengan sangat baik. Karena Anda telah mendapatkan tiga perubahan misterius api langit, mari kita tinggalkan aula dulu, Tang Zen tersenyum. Setelah itu, dia memimpin jalan menuju aula. Xiao Yan dan Tang Huoer mengikuti dari belakang. Suasana hati Xiao Yan sangat gembira saat dia meninggalkan aula Doki dan merasakan udara segar bertiup padanya. Kepala, lembah Tang, aku sudah mengganggumu selama beberapa hari. Hari ini, Xiao Yan akan pergi. Jika ada hal yang perlu Anda bantu di masa depan, Anda bisa datang dan mencari saya. Karena tiga perubahan misterius api langit sudah ada di tangannya, secara alami tidak ada lagi alasan untuk tetap berada di Burning Flame Valley. Karena itu, Xiao Yan segera menangkupkan kedua tangannya dan berbicara. Apakah kau akan pergi? Tang Zen berniat membuat Xiao Yan tinggal, tetapi ketika dia mendengar ini, dia hanya bisa menghela nafas pada akhirnya. Dia mengangguk dan berkata, saya pikir Anda harus memiliki urusan penting. Aku yang dulu tidak akan memaksa, tapi kamu harus ingat untuk tidak membocorkan tiga perubahan misterius api langit. Keke, kepala lembah Tang, yakinlah bahwa Xiao Yan bukanlah seseorang yang tidak memahami situasinya. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia secara alami memahami aturan seperti itu. Tang Zen tersenyum. Setelah itu, dia menepuk bahu Xiao Yan dan berkata, jika kamu punya waktu di masa depan, kamu bisa datang ke Burning Flame Valley sebagai tamu. Selama aku, Tang Zen, masih menjadi kepala lembah-lembah api yang terbakar, kamu, Xiao Yan, akan menjadi VIP di lembah api terbakar saya. Xiao Yan tersenyum di hadapan niat baik Tang Zen. Keduanya menangkupkan tangan satu sama lain. Setelah itu, sosok mereka naik ke udara, dan mereka dengan cepat terbang menuju pintu keluar Burning Flame Valley. Chapter 1065, Xiao Yan tidak berhenti lama setelah meninggalkan Burning Flame Valley. Sebaliknya, dia bergegas ke arah kota Tianhuang. Saat dia berpergian, dia menikmati metode pelatihan lengkap untuk tiga perubahan misterius api langit. Tiga perubahan misterius api langit adalah teknik rahasia tingkat puncak dari Burning Flame Valley. Namun, keunikan dari teknik rahasia ini juga membuat seseorang sulit untuk menilai kelasnya. Bagaimanapun, di tangan beberapa orang, teknik rahasia ini sama sekali tidak berguna. Namun, di tangan beberapa ahli, yang memiliki banyak jenis api yang kuat, kekuatan yang bisa dilepaskannya pasti akan sebanding dengan teknik rahasia tingkat tinggi kelas di lainnya. Untungnya, Xiao Yan termasuk dalam kategori kedua. Menjadi pemilik dari api inti teratai hijau, api hati jatuh, dan bahkan api tulang dingin, dia secara kebetulan dapat melepaskan tiga perubahan misterius api langit ini ke puncaknya. Itu seperti yang dikatakan Tang Huo Er. Teknik rahasia semacam ini sepertinya dibuat khusus untuk Xiao Yan. Letusan simultan dari tiga jenis api surgawi pasti akan memberikan peningkatan kekuatan yang menakutkan. Xiao Yan memperkirakan bahwa jika dia benar-benar melepaskannya, kemungkinan dia benar-benar bisa bertarung langsung dengan iblis tua di kelas Feitian dan Wichen. Dia tidak perlu lagi berakhir begitu sengsara setelah mengalami 10 kali pertukaran di tangan mereka. Namun, energi yang tercipta setiap kali tiga perubahan misterius api langit meletus sangat liar dan penuh kekerasan. Terlebih lagi ketika ketiga perubahan digunakan. Tidak ada yang tahu sejauh mana energi liar dan kekerasan ini akan mencapai. Bahkan dengan kekuatan tubuhku saat ini, sepertinya akan sedikit sulit bagiku untuk bertahan ekspresi pemikiran yang dalam melintas di wajah Xiao Yan. Bagaimanapun, api di dalam tubuhnya tidak biasa. Sebaliknya, mereka adalah api surgawi, yang terkuat dari semua api. Tiga perubahan misterius api langit yang mengandalkan tiga jenis api surgawi sebagai fondasi kemungkinan besar adalah sesuatu yang tidak pernah dicapai oleh siapapun, bahkan di burning flame valley. Lagipula, bahkan jika mereka memiliki kemampuan untuk menemukan tiga jenis api surgawi, siapa yang berani menempatkan tiga jenis api surgawi di dalam tubuh seseorang pada saat yang sama tanpa metode key misterius seperti Mantra api, sepertinya meskipun aku benar-benar menguasai versi lengkap dari tiga perubahan misterius api langit, aku seharusnya tidak menggunakannya dengan mudah. Jika tidak, itu akan sangat berbahaya bagi tubuh saya. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Semuanya penuh dengan kelebihan dan kekurangan. Kata-kata ini memang benar. Namun demikian, dia saat ini memiliki kartu truth lain. Ketika dia bertarung dengan orang lain di masa depan, tiga perubahan misterius api langit akan sangat mengejutkan semua orang. Xiao Yan secara bertahap menarik pikirannya kembali saat memikirkan hal ini. Matanya menatap kekejauhan. Dia bisa melihat garis samarkota yang terletak di kejauhan. Aku bertanya-tanya bagaimana proses pengumpulan informasi Liu Qing sehubungan dengan dokter perikecil. Tubuh racunnya yang menyedihkan memang cukup merepotkan. Lagi pula, reputasi tubuh racun semacam ini tidak terlalu baik semoga tidak ada yang salah. Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia meningkatkan kecepatannya, berubah menjadi seberkas cahaya yang melintas di langit dan bergegas ke kota yang jauh. Sosok Xiao Yan bergegas ke kota Tianhuang melalui langit sebelum mendarat di sisi barat kota yang sepi. Dia mengidentifikasi arah klan Liu sebelum berjalan mendekat. Sepuluh menit kemudian, Xiao Yan tiba di luar rumah klan Liu. Sebelum dia bisa mengatakan apapun setelah muncul, beberapa penjaga di luar pintu manor klan Liu buru-buru melangkah maju. Mereka bertanya dengan sangat hormat, Apakah Anda Tuan Yan Xiao? Adegan ini menyebabkan Xiao Yan terkejut. Tentu saja, dia tidak menyadari bahwa saat ini terjadi keributan di kota Tianhuang karena namanya. Semua orang tahu bahwa klan Liu memiliki seorang alkemis muda yang telah mencapai tingkat ketujuh. Meskipun Xiao Yan merasakan sedikit keterkejutan di hatinya, dia masih tersenyum dan mengangguk. Ekspresi hormat di mata beberapa penjaga itu menjadi lebih padat saat mereka melihatnya mengangguk. Pemimpin mereka buru-buru meminta seseorang untuk masuk dan memberi tahu Liu Qin sementara dia secara pribadi memimpin Xiao Yan ke manor. Tidak lama setelah dia memasuki manor, Xiao Yan melihat Liu Qin, Lin Yan, dan beberapa lainnya bergegas dari ujung jalan yang lain. Anda akhirnya kembali, saya pikir sesuatu telah terjadi pada Anda di Burning Flame Valley. Liu Qin buru-buru melangkah maju. Dia akhirnya menghela nafas lega setelah melihat bahwa tidak ada yang salah dengan Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan berkata, Saya baik-baik saja. Hanya saja saya menghabiskan waktu membantu Burning Flame Valley memurnikan pil obat. Itu bagus karena kamu baik-baik saja. Namun, baru-baru ini klan Liu saya menjadi jauh lebih hidup karena Anda, Liu Qin berbicara sambil menyeringai. Mengapa? Saat ini, banyak vaksi yang menyadari bahwa klan Liu ku memiliki alkemis tingkat 7. Oleh karena itu, mereka datang dengan niat untuk memperbaiki hubungan dan mencoba membangun hubungan dengan Anda, seorang Grandmaster alkemis muda. Cek-cek, seorang alkemis benar-benar pekerjaan yang paling populer, Lin Yan menamparkan bibirnya dan berbicara dengan wajah iri. Memang cukup banyak yang datang. Di antaranya termasuk beberapa vaksi yang kuat. Mereka semua ingin melihat apakah Anda akan menjadi penatua kehormatan mereka. Tidak perlu penatua kehormatan ini, saya tidak berniat tinggal di manapun dan membantu orang memperbaiki pil obat seumur hidup. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Iya, saya tahu Anda tidak akan menyukainya. Oleh karena itu, saya menemukan alasan untuk menolaknya. Jika hal ini tidak dilakukan dengan benar, akan menyebabkan orang lain menaruh dendam. Liu Qing mengangguk saat dia menjawab. Xiao Yan tersenyum. Setelah itu, dia mengarahkan percakapan ke topik utama. Apakah Anda memiliki berita tentang masalah yang saya beritahu terakhir kali? Ekspresi Liu Qing menjadi jauh lebih serius ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia memimpin Xiao Yan dan yang lainnya ke pavilion batu. Hanya setelah semua orang duduk, dia berbicara dengan sikap serius. Iya, saya punya kabar. Perhatian Xiao Yan sedikit menguat saat mendengar ini. Xinlan yang Anda sebutkan itu harus menjadi anggota klan Ye di wilayah Pil. Selain itu, nama lengkapnya harus disebut Ye Xinlan. Kata Liu Qing, klanmu. Xiao Yan bergumam. Jarinya dengan lembut mengetuk meja batu saat dia berkata, seperti apa kekuatan klan Ye ini? Cukup kuat. Setidaknya, itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan klan Liu saya. Tentu saja, bisa masuk ke kursi sesepuh menara Pil bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh vaksi biasa. Liu Qing berkata, daerah Pilkada dipenuhi dengan berbagai macam orang. Banyak vaksi kuat di benua memiliki cabang di tempat itu. Namun, secara keseluruhan, ada lima klan besar yang terkait dengan menara Pil. Klan Ye adalah salah satunya. Namun, klan Ye saat ini sudah menurun. Itu telah berakhir sebagai yang terlemah dari lima klan besar. Dua tahun lalu, mereka bahkan kehilangan kursi sesepuh di menara Pil. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan mereka akan tetap menjadi yang terlemah dari lima klan besar dan cepat atau lambat akan digantikan oleh vaksi lain. Xiao Yan sedikit mengiringkan kepalanya sebagai pengakuan. Tidak heran klan Ye akan mengirim Xinlan ke Akademi Jianan. Situasi mereka sudah mencapai tahap seperti itu. Persyaratan apa yang harus dipenuhi seseorang untuk memasuki kursi penatua menara Pil? Xiao Yan bertanya. Karena dia telah berjanji untuk membantu Xinlan, dia secara alami perlu lebih memperhatikan aspek ini. Mengingkari janjinya adalah sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Saya tidak terlalu yakin tentang ini. Namun, kondisinya seharusnya cukup keras. Bagaimanapun, itu adalah menara Pil. Selain itu, seseorang harus memiliki cukup banyak kontak di dalam menara Pil untuk memasukinya. Liu Qing tertawa getir saat berbicara. Xiao Yan perlahan mengangguk. Masalah ini tidak terlalu mendesak dan bisa dibicarakan secara perlahan. Segera, dia mengubah topik dan bertanya, apakah Anda memiliki berita yang berhubungan dengan dokter peri kecil? Liu Qing ragu sejenak setelah mendengar ini. Akhirnya, dia menjawab, apakah dokter peri kecil yang Anda sebutkan memiliki tubuh racun yang menyedihkan yang dikabarkan? Hati Xiao Yan menegang saat mendengar kata-kata ini. Dia mengangguk dan bertanya dengan suara yang dalam, apa yang terjadi? Saya telah mengirimkan cukup banyak orang untuk menanyakan tentang berita di wilayah Pil. Saat ini, masalah yang menyebar liar di tempat itu terkait dengan dokter peri kecil ini karena dia memiliki tubuh racun sedih yang legendaris. Sebuah konstitusi aneh seperti tubuh racun yang menyedihkan, yang namanya menyebabkan orang merasa takut, telah muncul di sentral klien sebelumnya. Tanpa kecuali, mereka menyebabkan bencana besar. Awalnya, semua orang mengira bahwa jenis racun ini telah dimusnahkan. Tanpa diduga, itu muncul lagi ada ketakutan di antara alus Liu Qing ketika dia menyebutkan tubuh racun yang menyedihkan. Di mana dia sekarang? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Mungkin itu karena latar belakang buruk dokter peri kecil dan konstitusi racunnya, tapi Xiao Yan merasakan kekhawatiran khusus untuknya. Apalagi, dia telah mengikuti di sampingnya selama bertahun-tahun ini. Terlepas dari bahaya macam apa yang dia hadapi, dia tidak akan meninggalkannya. Dia sudah memperlakukan Xiao Yan sebagai teman baik yang bisa dia percayai tanpa syarat di dalam hatinya. Xiao Yan juga memahami semua ini. Oleh karena itu, dia telah memikirkan cara untuk membantunya. Melarikan diri dari rasa sakit tubuh racun yang menyedihkan. Xiao Yan pasti akan campur tangan sekarang karena sesuatu telah terjadi padanya. Saya juga tidak yakin tentang lokasinya yang tepat. Namun, ada cukup banyak vaksi di wilayah Pil yang mencarinya karena mereka semua sadar akan hal menakutkan seperti apa yang dapat diciptakan oleh tubuh racun yang menyedihkan ini. Liu Qing sedikit mengerti saat dia melihat ekspresi Xiao Yan. Segera, dia merenung sejenak sebelum melanjutkan, di antara vaksi-vaksi ini, orang-orang dari lembah sungai es adalah yang paling banyak mencari. Lembah sungai es, ekspresi Xiao Yan berubah saat mendengar ini. Itu benar, berdasarkan apa yang saya tahu, lembah sungai es ini selalu sangat tertarik dengan konstitusi khusus ini. Mereka mungkin mencari dokter peri kecil karena mereka tertarik pada tubuh racun yang menyedihkan. Liu Qing dengan sungguh-sungguh menjelaskan. Selain itu, menurut informasi yang telah diperoleh, dokter peri kecil telah bertukar pukulan dengan para ahli lembah sungai es beberapa waktu lalu. Meskipun dia akhirnya berhasil melarikan diri, dia juga terluka parah. Jika tidak, dia tidak akan menghilang untuk waktu yang lama, Lin Yan di samping berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan perlahan mengangguk, ekspresinya juga berangsur-angsur menjadi suram. Tidak disangka hal seperti itu terjadi selama periode waktu mereka berpisah. Lembah sungai es, Xiao Yan dengan erat mengepalkan tangannya. Niat membunuh yang gelap dan kejam melintas di matanya. Jika sesuatu terjadi pada dokter peri kecil, dia akan membuat lembah sungai es ini membayar harganya dengan darah.